Seorang siswa kelas 6 sekolah dasar di Bekasi nekat memanjat tiang bendera demi menurunkan bendera merah putih yang akan digunakan untuk upacara bendera Senin Pagi. Meski telah menantang maut, sang anak mengaku senang berkat aksinya upacara bendera di sekolahnya dapat terlaksana. Inilah detik-detik aksi menegangkan saat Romi Pramuja, siswa kelas 6 sekolah dasar negeri Sukajaya 03, Desa Sukajaya, Cibitung, Bekasi. nekat memanjat tiang bendera pada Senin Pagi. Sejumlah guru dan siswa yang berada di bawah tiang bendera terlihat tegang saat Romi berada di pucuk tiang bendera. Selang beberapa menit, Romi akhirnya berhasil menurunkan bendera yang tersangkut di pucuk tiang bendera. Pihak sekolah dasar negeri Sukajaya, Bekasi yang dikonfirmasi pada Senin Siang menyatakan aksi heroik yang dilakukan Romi lantaran perintah sang guru yang kebingungan saat hendak menggelar upacara bendera, namun bendera merah putih tidak dapat diturunkan lantaran tersangkut di ujung tiang. Romi yang memiliki kebiasaan memanjat pohon, akhirnya nekat memanjat tiang bendera. Meski diakui membahayakan keselamatan sang anak, namun para guru mengaku tak punya pilihan lain. Kita sudah siap-siap untuk pacara Senin pagi setiap hari Senin. Kebetulan karena bendera kita masih ada di atas, itu karena kita waktu tanggal 28 Oktober, upacara juga hari Sumpah Pemuda. Dan benderanya itu belum diturunkan. Pas Senin pagi kita mau turunin, itu tidak bisa karena nyangkut. Makanya ada anak yang diminta, kebetulan anak kelas 6, namanya Romi untuk manjat. Alhamdulillah bisa kita jadi terlaksana upacara Senin pagi. Rokak Romi mau manjat tiang bendera. Aksi Romi Pramuji ini menuai pujian dari pihak sekolah dan para siswa sekolah dasar negeri Sukajaya 03. Meski demikian, para guru mengaku tidak akan mengizinkan aksi serupa lantaran disadarinya hal tersebut sangat membahayakan bagi siswa yang memanjat tiang bendera. Deddy Beben, Bekasi.